Halo, balik lagi dengan channel saya, channel Yama Wajdi Santuso Channel channel perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda Kali ini saya akan membahas Mobil yang baru dibeli Cuman Pembelinya kurang teliti, sehingga Ada beberapa kerusakan Rata-rata para pembeli mobil Itu melihat bodi Sama mesin bagian atas Mesin bagian bawahnya jarang Dipantau Jadi Mobil ini, Brio 2017 Cuman sarannya Atau Dikeluhkan ada tetesan oli di carport Terus setelah satu hari beli Indikator engine-nya nyala Terus RPM-nya juga drop Jadi ini ada beberapa saran Yang pertama RPM drop Sudah dibersihkan kemarin Teman-teman saya record Tortolnya sangat kotor Sekarang sudah oke RPM-nya Kepocoran oli bagian atas dari paking desklab Yang keras Terus nanti saya shoot dari bawah Ini bagian atasnya Bagian atas mobil Ya ini kelihatan Di bawah paking desklab Tidak tahu ini remesannya dari apa Nanti kita pantau lagi Atau kita bersihkan dulu Karena mobil ini juga Kemungkinan habis gasruk Bagian bawah Ini lem-lem dari Cover timing chain-nya baru Kemungkinan kalau Honda itu Kalau tidak seru Ban yang kanan Ban yang kanan ya Ini maaf saya tidak Tunjukkan bodi kendaraannya Karena ada sticker-sticker yang otentik Nanti takutnya Privasi mobil Mobil panggan ini tersebar Saya mohon maaf Tidak bisa menunjukkan ya Tadi agak saya Tunjukkan di mesin saja Kalau Honda itu Tidak suruh bagian kanan Ini biasanya pecah Dudukan dari bracket Ini pecah Biasanya ganti Ganti cover timing chain Dan Apa namanya Oil pan atau Calter Atau bak penampung oli Bawah itu pecah Kasusnya mobilnya ini pecah Yang bagian bawah Sudah di repair Alias di last Terus di cat ulang Malah kelihatan Seperti repairan Dan masih netes Nanti Habis ini saya donkrak mobilnya Biar teman-teman tahu Terus selain tadi Selain kebocoran RPM drop Spion yang sebelah kanan Itu Tidak bisa Atas bawah Power mirrornya Itu kemudian dari giginya rompal Sama Check engine nyala Setelah dipakai satu hari Dari sensor S2 ini Kemarin sudah saya Habus juga Dari scanner Dipakai lagi Juga nyala Jadi harus ganti Jadi perbaikannya Lumayan besar Sensor itu aja Harganya Seperti banyak 1.150.000 Oil pan Penampungan oli Atau Bakalter Itu harganya Sekitar 2.700.000 Belum lemnya Mungkin teman-teman Yang baru beli mobil Atau mau beli mobil Lebih hati-hati Kalau bisa dilihat Bagian-bagian bawahnya Terus Kalau Apa namanya Indikator sih memang Tidak bisa terpantau Karena Kalau dia tegangan tinggi Kita lepas aki Dipakai Satu dua hari Biasanya nyala lagi Kalau di Apa Kalau ada perjanjian Ada apa-apa Di mobilnya sih enak Tapi kalau Kita meskipun teknisi Kalau bawa scanner Kalau orang yang lepas aki Juga tidak bisa terdetek Itu agak susah Di elektronik Untuk yang spion Ini Sedikit kendor Mungkin Giginya rompal Atau Kurang pas Masangnya Nanti Coba kita Bongkar aja Yang difokuskan Kalau ini Biaya perbaikannya Tidak seberapa mahal ya Kalau ada copotan Ya lebih enak Oh ini Cuma kurang rapat aja Masanya tadi Kurang bener Kalau ininya Sudah oke rasanya Ini aja Masanya kurang klik Ya Ini teman-teman Saya di Bawah mobil Ini kalau Teman-teman lihat Kan kelihatan ya Ada cat Cat silver ini Dan seperti di kuas biasa Kalau ini kan warna diral Diral Apa namanya Diral Tanpa cat ya Seperti ini Ini Sudah pernah di las Ini Kelihatan Ya ini kelihatan Di popok Di popok Las diral Terjicat ulang Tapi tidak kuat Ada yang Ini Ini Pecah Bekas yang pecah Di popok ulang Ini Cetesannya ini Cetesan dari Oli mesin Ya Kalau ini sih Mungkin dari ringnya Ini dari sini Buat Di lem Sorry Di las Jadi nanti ini Saya turunkan dulu Ini lumayan Harga kalternya Ini Rp2.700.000 Perpatnya Belum sealnya Belum lemnya Terus yang bagian Tadi Yang atas tadi Seperti ini Kurang bisa Kerekot Kalau dari bawah Di atasnya Kalter itu Banyak sekali Apa namanya Oli yang Menempel Atau keluar Nanti mungkin Kita bersihkan dulu Itu dari sisa Kemarin Atau Ada yang isi Oli Tumpah Atau gimana Nanti Kita bersihkan dulu Biar tidak banyak-banyak Biaya yang Dikeluarkan Sama pembeli ini Pelanggan ini Saya sarankan Cuman Ganti paking deskrep Atas Ganti tutup oli Karena sealnya Sudah kalah Sama ganti Oil pan ini Dan Seal Kumis yang disini Atau Paking kauter Sama Apa Sensor gas buang Yang Bawah Oke Nanti kalau habis Turun Saya repot lagi Sama spare partnya Masih dikirim Dari Surabaya Ini teman-teman Sudah dilepas Sama Anak-anak BSA Kondisi Kalternya Brio Yang tadi Ternyata ini Tidak dilahas Ini kelihatan Tidak dilahas Cuman dikasih Kayak Lemnya Kompor Itu ya Lem kompor Yang modelnya Aspal Itu Atau Kayak Perdamnya Pintu Yang lembaran Itu Yang Dalamnya Ini Aspal Bawahnya Itu Aluminium Folio Teman-teman Jadi ini Pecahannya Masih ada Makanya Dia tidak bisa Rapat Harusnya Kalau Dilelas Aman Harusnya Tapi Kalau Lebangnya Seperti ini Mungkin Tukang Lask Nanti Ini kita Ganti Baru Yang Original Karena Saya Tidak Berani Pasang Tidak Mau Pasang Kalau Kasih Yang Imitasi Resifonya Nanti Juga Balik-balik Ke Saya Mongkarnya Juga Lumayan Ribet Ini Original Seperti Ini Cuma Dia Tetap Tidak Dapat Sil Sil Nanti Kita Belikan Lagi Sil Filter Oli Sil Kalter Sil Kumis Nanti Busing-busing Dipakai Lagi Pusing Sama Baut Drodnya Hiltrolin Dipakai Lagi Kita Trigger Ulang Terus Sama Sensor CKP Dipindah Lagi Ke Sini Terus Yang Kedua Sensor Gas Buang Yang Bawa Atau Yang Panjang S2 Ini Sudah Rusak Sudah Ada Saran Dari Beberapa Tahun Yang Lalu Di History Service Ternyata Ada Sudah Saran Honda Mulai 2017 Ini Sudah Lemah Ini Sekalian Diganti Sama Pelanggannya Biar Beres Ini Tabernya Punya Mobil Brio Ini Harganya Rp1.150.000 Untuk Sensornya Kalau Yang Kalternya Rp2.600.000 Sekian Hampir 2,7 Nanti Ini Silikur Kekil Silikur Kekil Tempanya Disini Ini Bocor Juga Nanti Kita Ganti Kalau Silikur Kekil Orisinalnya Sekitar 1,75 Ya Mungkin Ini Aja Teman Teman Seringnya Kali Ini Mungkin Lebih Hati 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 Aja Teman 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 Kalau Mau Beli Mobil Diberhatikan Bodi Bisa Interior Bisa Terus Mesin Atas Mesin Bawah Ada Bocor Semoga Bermanfaat Semoga Mendapatkan Edukasi Baru Lebih Hati-hati Kalau Mau Beli Mobil Salam Selamat Semua Terima Kasih